Saya mau mobil di isi, interasional, sudah di mobil. Ratusan mahasiswa asing yang tengah menempuh pendidikan di kampus Surabaya dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait keimigrasian. Upaya ini dilakukan untuk melakukan pengawasan dan langkah preventif atas penyalahgunaan izin tinggal oleh mahasiswa asing. Terlebih jumlah mahasiswa asing yang berkuliah di Surabaya terus meningkat, di tahun 2021 sebanyak 248 mahasiswa asing. Jumlah itu bertambah pada 2022 menjadi 255 dan tahun ini ada 276 mahasiswa asing di Kota Pahlawan. Isin tinggal keimigrasian bagi pelajar asing. Imigrasi peserta-peserta ini menurut saya satu ide gagasan yang produktif, yang bagus kami. Karena apa? Karena bagaimana di dalam materi-materi yang disampaikan itu berkaitan dengan sosialisasi pada para mahasiswa atau student yang ada di... Sementara itu, Koordinator Divisi Immigration and Grants Unair juga terus melakukan pemantauan pada mahasiswa asing Unair termasuk pendampingan atau advokasi jika mahasiswa asing melakukan penyalahgunaan. Jadi dari divisi imigrasi itu gak setahu misalkan sama bagis dan kita juga tidak sama sama bagian non-per jadi ini anaknya yang ini tinggal beberapa lama lagi jangan sampai nanti dia over stay tapi kadang-kadang dia juga kembali lagi ke mahasiswanya walaupun yang kita ingatkan itu adalah kewajiban dia sendiri untuk menyiapkan dokumen dan melakukan Dengan adanya pengawasan ini semakin memperbaiki pengelolaan izin tinggal mahasiswa asing serta menurunkan kasus penyalahgunaan izin tinggal mahasiswa asing